Valorant Pets 7.04 akan hadir bersamaan dengan episode 7 Act 2. Berikut perubahan yang akan terjadi kepada 11 agent ini. Pertama, kita mulai dari bridge. Ledakan ability aftershock berkurang dari 3 menjadi 2. Dengan kenaikan 20 damage per ledakannya. Sehingga total damage-nya berkurang dari 180 menjadi 160. Gue gak tau ini terhitung buff atau nerf, tapi total damage-nya sih masih bisa mendalet lawan. Terus, ultimatenya rolling thunder akan membutuhkan 9 ultimate points. Sebelum bisa kalian pakai. Well, kalau kalian ingat, dulu kita pernah dikejutkan dengan leak gambar viper yang ultimate points-nya butuh sampai 10. Dan sepertinya, perubahan ini sedikit demi sedikit akan membawa kita ke titik itu. Ya, walaupun gue sendiri kagak setuju ya dengan nerf yang satu ini. Karena musuh yang terkena ultimate bridge pun masih bisa nguantap kepala gue. Berikutnya, ultimate brimstone, orbital strike, juga mengalami kenaikan ultimate points dari 7 menjadi 8. Gue rasa ini bukan perubahannya mengejutkan, mengingat ultimatenya meng-cover area yang cukup besar dan sangat impactful untuk post-plan. Terus, fate akan mengalami nerf di mana setelah memakai prowler, fate membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk memegang senjatanya lagi. Sepertinya ini dilakukan agar para user fate lebih bergantung dengan follow-up rekan satu timnya. Ketimbang nge-pick sendiri setelah dapat info dari prowler. Next, mousepid gecko akan memberikan 10 damage setiap detiknya untuk area yang terkena impact sebelum akhirnya meledak. Menurut gue ini adalah buff yang cukup kuat mengingat area koperan mousepid yang besar. Darah wingman dikurangin dari 100 menjadi 80. Ya, sesuai perkiraan gue yang mulai kesel sama tebelnya makhluk yang satu ini. Ternyata paparito mendengarkan kegelisahan gue guys. Kemudian efek ledakan dari ultimate thrash akan sedikit dipermak agar lebih jelas keliatan area yang terkena efek. Jadi, nice upgrade. Selanjutnya, agent main gue, Killjoy. Ultimate points untuk memakai lockdown akan bertambah dari 8 menjadi 9. Ini juga sama ya, sebuah nerf yang sudah gue ekspetasikan. Tapi, apakah akan mengurangi efektivitasnya sebagai sentinel dengan pick rate tertinggi di champions? Gue rasa tidak. Terus juga akan ada perubahan pada paranoia omen. No movement velocity in part when casting. Buat kalian yang gak ngerti, sebenarnya gue mau bikin tips and tricks soal ini. Tapi, ternyata dihilangkan di next patch. Jadi, kecepatan ability paranoia itu tergantung dari movement omen. Dimana ability-nya akan meluncur lebih cepat ketika kalian jalan maju dan semakin lambat ketika kalian jalan mundur. Tapi, dengan adanya update ini, kecepatannya akan menjadi konstan. Oke, berikutnya Sky. Untuk guiding light akan mengalami penurunan durasi meluncurkan si burung dari 2,5 detik menjadi 2 detik. Dengan kata lain, pengurangan jarak tempuh burung Sky. Sama dengan wingman, trailblazer Sky juga akan bernasib sama. Pengurangan HP dari 100 ke 80. Ultimate point seekers naik dari 7 menjadi 8. Plus, HP ubur-ubur ini juga turun dari 150 ke 120. Sky mengalami nerf yang cukup banyak, tapi menurut gue masih strong sebagai agent all-in-one. Heal-nya juga masih jadi ability heal terbaik di game ini. So, move on ke agent selanjutnya, Sofa. Scan Recon Ball berkurang dari 3 menjadi hanya 2 kali. Ini nerf yang entahlah kenapa dilakukan, tapi mungkin scan Sofa ini dianggap terlalu annoying kalau pertempurannya udah terlalu chaos. Karena kalau udah ada jet terbang, smoke sana-sini, flash, molly, gepa bumi, udah gak kepikiran tuh mau nembak Recon. Terus, Viper. Juga mengalami kenaikan dari 8 menjadi 9 ultimate points untuk menggunakan Viper Speed. Ini juga nerf yang terekspetasikan karena berbanding lurus dengan impact-nya yang besar. Lanjut, Astra. Waktu start-up Graffiti Well naik dari 0,6 jadi 1,25 detik. Dua kali lipat bahkan lebih dari sebelumnya. Gak cuman itu, durasinya juga berkurang dari 2,75 menjadi 2 detik saja. Sedangkan waktu start-up Nova Pulse, sebaliknya turun dari 1,25 ke 1 detik. Jadi sepertinya Papa Rito mau menciptakan balance terhadap dua ability ini. Nah, untuk ultimate Cosmic Divide akan meredam suara 100%. Jadi habis ini kita bener-bener gak bisa denger apa-apa dari balik dinding Cosmic Divide. Which is sebuah buff yang strong untuk Astra. Terakhir, Ini hidangan utama dari perubahan agent di patch 7.04, Jet. Kita mulai dari Tailwind. Jendela waktu penggunaan dash berkurang dari 12 menjadi 7,5 detik. Terus waktu pengaktifan jendela Tailwind bertambah dari 0,75 ke 1 detik. Sehingga kalian tidak bisa bener-bener langsung ngedash setelah pengaktifannya. Tapi menurut gue perubahan ini lebih berimpak ke Jet untuk sisi Defender. Berikutnya, durasi Cloud Burst atau Smoke berkurang dari 4,5 menjadi 2,5 detik. Berkurang 2 detik cuy. Dan gak cuman itu, waktu memegang senjata kembali setelah memakai Smoke, ini juga akan sedikit bertambah. Jadi sebaiknya jangan terlalu gegabah. Ditambah lagi, kuota ability updraft berkurang dari 2 menjadi hanya 1. Ini adalah perubahan terbesar mengingat seringkali Jet dengan Blast Storm membutuhkan 2 kali updraft untuk menangkap lawan yang tidak aware dengan adanya serangan dari langit. Terus Blast Storm sendiri juga mengalami penambahan ultimate points dari 7 menjadi 8. Kayaknya yang bikin game mulai sadar kalau para Jet main dikasih Blast Storm memang terlalu mengerikan, bahkan menjadi faktor besar dalam menciptakan thrifty. Well, ini my personal opinion. Tapi dari semua perubahan ini, gue masih gak paham kenapa Raze gak dapat nerf sama sekali. Apalagi buat gue sebagai Killjoy main, Raze adalah agent yang paling meresahkan. Ngumpulin ultimate point brown round untuk lockdown, hancur begitu saja dengan ability gratis. Agent rusak, agent rusak. Udah gitu kalau sacel-sacel ngancurin trap juga. Papa Nito tolong dengarkan curhatan player Sentinel ini. Oke, by the way, gimana guys kalau menurut kalian? Apakah setelah ini kalian para user Jet masih akan install lock Jet? Atau mulai belajar menggunakan agent lain? Mari kita diskusikan di kolom komentar. PEMBICARA 3 Terima kasih. PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Terima kasih.